Pemirsa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sorong, Fanik Tehu Piori, menyatakan pemerintah Kota Sorong siap melakukan Grand Opening Stadion Sepak Bola BWLA, Kampung Baru Kota Sorong, di bulan Agustus sebelum masa jabatan Wali Kota berakhir di 22 Agustus mendatang. Wali Kota Dr. Andus Lamberjit Mau didampingi para pimpinan OPD, Senin 1 Agustus 2022 melakukan kunjungan di gedung Stadion BWLA Kampung Baru guna mengecek proses pekerjaan yang hampir memasuki tahapan akhir rampung pekerjaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Fanik Tehu Piori sebagai dinas teknis menyatakan progres pekerjaan sudah memasuki tahap keempat finishing, yaitu pengecatan dan pemasangan atap, tribun, dan bagian dalam hampir sudah selesai, tinggal bagian luar yang sebagian sementara dilakukan pengecatan. Ia mengatakan bahwa sesuai kontrak pekerjaan akan berakhir di bulan Oktober, namun mengingat masa berakhir Wali Kota Lamberjit Mau akan berakhir di bulan Agustus, maka akan dilakukan green opening khusus pembukaan bagian dalam, sementara bagian luar akan dikerjakan hingga Oktober. Ini kita baru sampai di tahap keempat, tahap keempat 80 persen. Tinggal sekarang lagi finishing, finishing luarnya, dengan ditambah dengan atap, atap tribun. Finishingnya seperti apa Bapak? Mungkin bisa jelasin? Finishing itu cap, plaster, aci, sampai di persiapan lantai, sampai di situ. Targetnya kapan itu Bapak? Kontrak, kontrak tahap empat itu sampai di tanggal 22 Oktober, 22 Oktober 2022. Tahap tiga selesai di tanggal 21 Agustus. Diharapkan dengan tahapan ini selesai, sesuai dengan rencana, sesuai dengan anggaran yang tersedia, ya kita mengusulkan lagi untuk tahap kelima. Tahap kelima kita bentuk sampai selesai. Berarti nanti Oktober ya Pak, untuk resminya atau seperti apa Bapak? Ini kan rencana Pak Wali, sebelum mulai turun tanggal 22, kita merismikan, merismikan air dalamnya. Ya karena ini dalam sudah tinggal ini 97 persen, ini tinggal 3 persen saja, sudah 1, 2, 3 hari sudah selesai dalamnya. Itu yang nanti kita resmikan. Ya kita istilah green opening-nya Pak. Sambil menyelesaikan area luar. Area luar ini kan ruko-ruko ya. Ruko, kantor pengelola, ruang rapat, dan klinik. Klinik kesehatan. Dan juga gudang gitu. Dan ruang ganti pemain. Sambil menampakkan jika sebagian pekerjaan seperti pemasangan lampu stadion, ruang ganti pemain, dan minimarket juga belum selesai dikerjakan, namun ia optimis pada Oktober nanti, semua item pekerjaan sesuai kontrak akan selesai dikerjakan.